Basarnas memaksimalkan pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang. Selain menggunakan puluhan kapal serta helikopter untuk pencarian di permukaan, Basarnas juga menggunakan berbagai teknologi pencarian bawah laut. Kita lihat sedikitnya, ada 4 kapal, seperti yang Anda lihat, 4 kapal dengan peralatan deteksi bawah laut yang telah dikerahkan. Nah peralatan deteksi laut yang digunakan ini diantaranya adalah multi-beam echo sounder atau MBES, kemudian side scan sonar, kemudian remotely operated underwater vehicle atau ROV dan juga ping locator. Kita akan ulas satu per satu, saya ajak Anda yang pertama kita akan mengulas apa itu multi-beam echo sounder atau MBES yang mampu memetakan profil kedalaman laut dengan akurasi yang tinggi. Cara kerjanya adalah beberapa titik gelombang dipancarkan dari kapal dengan pola melebar serta melintang ke dasar laut. Setiap titik gelombang akan mencapai satu titik kedalaman ketika data semua titik itu dihubungkan akan membentuk profil dasar laut. Ketika kapal bergerak, maka sapuan gelombang juga akan menghasilkan data berupa satu luasan permukaan dasar laut. Kemudian berikutnya, teknologi berikutnya adalah side scan sonar. Alat ini memanfaatkan gelombang akustik atau getara mekanis dari benda-benda yang berada di bawah laut. Nah SSS atau SSS ini mampu membedakan besar serta kecilnya benda di permukaan dasar laut, misalnya batuan, kemudian lumpur, pasir, kerikil, dan benda lainnya dari tinggi rendahnya frekuensi gelombang akustiknya. Nah SSS menghasilkan gambar dua dimensi yang bisa kita tonton, yang membuat kita juga bisa menyaksikan bagaimana gambaran dari permukaan dasar laut. Kemudian berikutnya, teknologi berikutnya adalah ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle. Nah ROV adalah kendaraan bawah air tanpa awak yang dioperasikan dengan remote control atau diseret dengan kapal. ROV dilengkapi dengan sumber listrik untuk menyalakan lampu serta kamera sensor. ROV biasanya ditempel dengan berbagai peralatan tambahan seperti lengan untuk memotong benda dan instrumen pengukur lainnya. Video dan data yang diperoleh ROV dikirim lewat kabel listrik ke operator, demikian juga sebaliknya. Berikutnya adalah TPL atau yang mungkin lebih akrab atau lebih kenal dengan nama Pink Locator. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi lokasi CVR atau Cockpit Voice Recorders atau dan juga FDR maksud saya, atau Fly Data Recorder dari Black Box Sawat. Nah Black Box memancarkan suara berfrekuensi rendah dengan radius beberapa meter yang bisa didengar oleh Pink Locator. Kedalaman maksimum yang bisa ditemukan adalah 6.100 meter. Sejumlah kapal yang menggunakan teknologi deteksi ini diharapkan mampu menemukan jenazah korban dan bangkai kapal dari Lion Air JT610. Pesawat jatuh di perairan Karawang pada hari Senin kemarin. Dari pencarian sejauh ini telah diperoleh sejumlah puin pesawat, barang milik korban, bagian tubuh, serta bagian dari Black Box yang diduga sebagai Flight Data Recorder.